Hal menarik lainnya dalam peringatan hut kemerdekaan tahun ini, yakni sebelum upacara peringatan berlangsung diawali dengan suguhan drama teatrikal Perempuan di Tanah Aron sebagai cikal bakal kemenangan Bali melawan penjajah Belanda. Diceritakan dalam upaya mengalahkan penjajah Belanda, pasukan yang dipimpin Igusti Ngurah Rai harus merapat ke Bali Timur atau Karangasem dengan sejumlah strategi perang yang telah dipersiapkan. Kehidupan masyarakat Karangasem yang disibukkan dengan rutinitas sehari-hari mendadak tenggang dengan kedatangan pasukan Igusti Ngurah Rai. Tentara Belanda yang menguasai wilayah tersebut sempat menggenjatkan senjata dengan membabi buta untuk mengetahui keberadaan pasukan Ngurah Rai, namun tidak membuahkan hasil. Hingga kemudian pasukan Ngurah Rai melakukan penyerangan dasyat dan berhasil menewaskan puluhan tentara Belanda. Kemenangan pasukan Ngurah Rai di Tanah Aron kemudian memberikan angin segar bagi tentara Bali untuk berjuang mengusir penjajah Belanda. Selain untuk mengingatkan kembali kisah pejuang dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah terdahulu, kehadiran drama triatrikal perjuangan Tanah Aron ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kembali semangat juang generasi muda dalam menghadapi tantangan global ke depan, sekaligus mengisi kemerdekaan untuk kemajuan pembangunan bangsa. Satuan Republik Indonesia yang kita cintai Madi Juliani, Kompas Dewata